Nah, biasanya yang kita tahu membatik dilakukan di atas lembar kain. Namun di Kediri Jawa Timur ada yang membatik di atas kue brownies. Kue ini laris di pasar. Sementara di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Lumajang Jawa Timur, ada yang membuat brownies dengan bahan ubi madu. Membatik ternyata tak hanya bisa dilakukan di atas lembar kain. Dwi Astuti, warga desa besuk Kecamatan Gurah, Kediri Jawa Timur, dapat menggambar motif batik di atas kue brownies buatannya. Cara membuat brownies batik ini sama kok dengan brownies pada umumnya. Hanya yang bermotif batik dibuat menggunakan adonan tersendiri. Awalnya, motif batik dibuat terlebih dahulu, lalu dikukus selama 10 menit. Setelah matang, adonan coklat brownies diletakkan di atas motif batik, kemudian dikukus hingga matang. Jadilah brownies batik! Kok kayaknya di Kediri belum ada, belum ngetrend gitu loh mas. Terus saya coba-coba untuk membuat batik. Ya awal-awalnya sih nggak begitu terkenal ya, karena memang baru. Terus saya coba lewat online, itu ya Alhamdulillah kok bisa diterima di masyarakat ya. Dalam sehari, Dwi bisa membuat 5 hingga 6 loyang brownies batik berukuran besar, dan 10 brownies berukuran kecil. Brownies batik ini dijual Rp35.000 hingga Rp150.000 per buah. Sementara tadi brownies bermotif batik, di desa Sukorejo, Lumajang, Jawa Timur, ada brownies yang dibuat dari bahan ubi madu. Yap, berlimpahnya ubi madu di lereng Gunung Semeru memunculkan ide inovasi di benak seorang pembuat brownies bernama Husnul Hotimah. Ubi madu yang sudah dikupas dan dicuci bersih, direbus hingga matang, lalu ditumbuk sampai halus. Campur ubi madu yang sudah dihaluskan dengan adonan brownies, kemudian aduk hingga mengembang. Masukkan ke dalam loyang, lalu dipanggang. Dilengkapi topping keju parut, brownies ubi madu pun siap disantap. Nah, yang satu ini artis yang jago membuat brownies, bahkan menjadikannya sebagai salah satu sumber penghasilan. Sejak beberapa tahun lalu, aktor Niki Tirta menekuni bisnis kue, terutama brownies premium. Dikutip dari detik.com, Niki memang senang memasak sejak masih duduk di bangku SMA di Perth, Australia. Setelah sering tampil dalam acara masak-memasak, Niki pun mantap membuka bisnis kue. Niki menyebut, sengaja memilih makanan manis berbahan dasar coklat ini karena tahan lama. Untuk memenuhi pesanan yang terus bertambah, Niki menambah ovennya. Ia juga membuat stok brownies, sehingga kalau sedang sibuk syuting, pelanggan masih bisa memesan brownies buatan Niki. Tim Liputan, CNN Indonesia